Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara 2023 Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara 2023 Pesta Olahraga Negara 2023 umumnya dikenal sebagai Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-32 atau SEA Games ke-32 dan umumnya dikenal sebagai Kamboja 2023 akan menjadi edisi ke-32 Pesta Olahraga Asia Tenggara Namun berapa sih anggaran biaya Asia Games di Kamboja? Nah simak video ini sampai habis ya Wakil Perdana Menteri Kamboja Samdej Pitsenatea Bans menyebut biaya penyelenggaraan SEA Games 2023 dan ASEAN Paragames 2023 mencapai 118 juta USD atau setara dengan 1,7 triliun Samdej yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara atau Kemsok Kemapgok biaya tersebut merupakan kisaran dana yang diperlukan untuk menggelar Pesta Olahraga Tingkat Asia Tenggara tahun ini di negaranya Ia mengatakan angka tersebut juga termasuk dalam pembangunan infrastruktur selama 3 tahun kebelakang demi bisa menggelar SEA Games dan ASEAN Paragames Anggaran ini termasuk biaya lain seperti menyewa seluruh gedung Troy Chan for OCIC untuk olahraga dalam ruang kemudian biaya untuk komit Olimpiada Kamboja sekaligus untuk Paragames kata Samdej dikutip situs resmi SEA Games Kamboja ini juga termasuk keperluan lain untuk menjamu tamu dari negara lain seperti tiket pesawat, makanan, dan akomodasi kami sudah menghabiskan banyak uang sampai saat ini ujarnya menambahkan biaya 1,7 triliun yang dihabiskan Kamboja sebenarnya lebih banyak dibandingkan Vietnam pada SEA Games 2021 lalu dengan taksiran 77 juta USD atau setara 1,1 triliun namun angka itu lebih sedikit dibandingkan saat Indonesia menggelar SEA Games pada 2011 dengan anggaran 2,1 triliun kami sudah mempertimbangkan bahwa Kamboja pernah jadi negara miskin jadi menghabiskan anggaran negara adalah aspek ekonomi dan kami harus bersatu di seluruh aspek untuk bertanggung jawab ucap Samdej ini merupakan kali pertama Kamboja menggelar SEA Games ajang ini secara resmi akan dibuka pada 5 Mei dan akan selesai pada 17 Mei mendatang sementara di sisi lain sempat tersiar kabar bahwa atlet Timur Leste harus menekan budget makanan selama di Kamboja beberapa menu seperti ayam goreng, telur, dan ketimun menjadi pilihannya padahal panitia menyatakan bahwa makanan, akomodasi, dan transportasi untuk seluruh kontigen sudah ditanggung namun pengeluaran yang dikeluarkan Kamboja masih lebih sedikit dibandingkan saat Indonesia menggelar SEA Games pada tahun 2011 dengan anggaran 2,1 triliun yang menarik Kamboja memilih menggratiskan tiket seluruh pertandingan serta hak share televisi di ajang SEA Games dan Asia Paragames meskipun telah mengeluarkan banyak duit untuk penyelenggaraan langkah itu untuk mendongkrak para wisata Kamboja di penjuru dunia keinginan kami saat ini bukan merupa uang dari penjualan tiket dan hak iklan tapi harapan agar dunia semakin mengenal Kamboja ucap Perdana Menteri Kamboja Hansen nah itulah rincian biaya SEA Games di Kamboja tahun 2023 terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe sampai jumpa di next video selamat menikmati